siapa tuh info hari selamat pagi info untuk hari ini rawit merah Alhamdulillah masih stabil kisaran 25-30 untuk kain pinjau nya 15.000 aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi dengan saya Kang Asep ya dari channel Youtubenya Sayur Bandung Jaya ya seperti biasa kan menginformasikan untuk harga-harga sayuran terbaru untuk hari ini ya hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 untuk selanjutnya silahkan tonton videonya sampai selesai ya jangan di skip karena banyak sekali info-info harga yang menarik untuk hari ini dan apabila video ini ada manfaatnya silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi harga sayuran terbaru untuk hari ini ya dari Pasar Induk Caringin silahkan tonton videonya sampai selesai dan hari ini untuk harga rawit merah ya masih di harga 25.000 rupiah ya untuk cabai rawit merah jawa ya kalau untuk daerahnya ada perbedaan sedikit ya agak lebih mahas sedikit dan kalau untuk rawit hijaunya di angka 15.000 rupiah ya untuk hari ini dan ada penurunan sedikit dibanding hari kemarin ya untuk oyong di harga 10.000 paria juga sama di harga 10.000 rupiah ya untuk harga oyong dan paria 10.000 rupiah gitu ya untuk selanjutnya disini ada nih cabai apa hijau 14.000 ya 14.000 cabai hijau besar itu cabai tewe ya dan kalau untuk bawang merah ini bawang merah ada sedikit penurunan ya bawang merah berbes kemarin di 22 sekarang di angkanya di 19.000 rupiah saja ya untuk yang kemarin 22 dan untuk harga yang kemarinnya di harga 20 hari ini di angka 17.000 rupiah 17.000 rupiah ya untuk bang berbes ada penurunan yang lumayan lah ya penurunannya sekitar 3.000 rupiah lah per kilo ya lumayan lah kalau untuk pedagangnya turun 3.000 juga lumayan kan nah itu untuk yang kemarin 22 sekarang di 19.000 rupiah untuk bang berbes ya dan untuk yang kemarinnya 20.000 rupiah sekarang di angka 17.000 ya untuk harga bang berbes hari ini cukup lumayan ada penurunan ya untuk bawang berbes ini kondisinya bagus ya kering kalau untuk yang 17 nya di basah ya rada basah gitu lah beda dengan harga yang itu apa yang 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 bagusnya gitu ya untuk sampai 14.000 ya sampai hijaunya nah ini barangnya lumayan lah cukup bagus jadi info pengawasnya harga sampai merah 20.000 anggar juga kemarin tidak ada tidak ada penaikan masih standar lah 20.000 jadi di Bapak Haji Tariwanya iya siap iya siap iya siap ini nama-nama durasi kerek 2 menit iya 5 kilo we ya itu cengik cengik gimana cengik 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 info info kerawek info harga ragit merah di pasar Indok Caringin 25 siap wih baru baru barang nama jawa murni segera-barang 28.000 oh beda-beda tidurnya punya ya siap siap coba kalau tei remah nggak jadu ne remah iya hei cabai jawa ya cabai jawa juga karena belakang dua harga as mas saru aja 20.000 oh 20.000 20.000 udah panas, siap Tergantung barang Siapa tuh Assalamualaikum Pak Haji Info hari ini Harga-harga bagaimana Pak Haji Harga tomat melanoi Harga tomat melanoi Berapa sekarang Pak Haji Rp8.000 Oh yang A nya yang B nya Ini batapila Oh yang ukuran sedang Oh tapi alis barang Yang lainnya sudah ada ya Harganya masih tetap Oke terima kasih Assalamualaikum Bapak Haji Atem Selamat pagi Lancar jaya Lumayannya usah menit-menit Dan untuk harga seledri Kemarin di angka 16 Dan untuk hari ini Berada di angka Rp18.000 Untuk harga pagi ini Untuk harga seledri Yang bagus ya Untuk harga seledri yang super Ukurannya tidak terlalu kecil Dan barangnya masih segar ya Kalau untuk buang daunnya Di angka 12 ya 12 itu yang tidak dicuci ya Dan yang dicuci pun hampir sama lah Harganya di Rp12.000 untuk buang daun Kalau untuk seledrinya di angka 18 untuk hari ini Dan kemarin di angka 16 ya Ada perbedaan Rp2.000 dari hari kemarin ya Soalnya per hari pun beda-beda ya Kadang siangnya juga beda Dan malamnya juga beda Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh lah Antara Rp1.000-Rp2.000 gitu lah Sekitar gitu lah Tidak terlalu besar perbedaannya Untuk harga seledri ya Lokasinya di blok E Polos ya Di Bapak Haji Anang Dan untuk harga rawit merah ya Masih di angka ECR-an Rp20.000 ya Untuk pembelian dari 3-5 kg Itu harganya di Rp20.000 ya Dari pesan induk carinya Untuk cabai keriting merah Ini yang bagus Bagus masih segar Dan ukurannya tidak terlalu kecil ya Ini cukup bagus Di angka Rp20.000 ya Kalau untuk kentang daerah Di Rp9.500 ya Untuk kentang daerah yang besar Dan untuk burko ya Di angka Rp12.000 Ada yang Rp14.000 ya Tergantung dari kualitasnya ya Dan untuk harga jengko Sekarang ada kenaikan ya Untuk harga jengko Harga jengko kemarin Masih di Rp20.000 ya Dan untuk hari ini Di angka Rp22.000 ya Untuk harga jengko yang besar Ada kenaikan Rp2.000 per kilo Dibanding hari kemarin Kondisi barang lumayan Nah besar Tapi tidak terlalu besar Dan ini untuk yang keringnya Rp25.000 katanya Itu kan modalnya dia Jadi Ada penaikan Karena yang keringnya juga naik Untuk harga sosien Harganya sekarang di Rp5.000 ya Per kilo Dan untuk harga wortel ya Dimulai dari Rp6.000 Sampai Rp7.000 Untuk ukuran yang besar ya Rp6.000 sampai Rp7.000 Dan untuk tomat cherrynya Masih di angka Rp25.000 Paprikanya di Rp30.000 yang hijau Di Rp45.000 yang kuning Untuk harga brokolinya Di angka Rp25.000 Yang super ya Yang sangat super Untuk juluk lemon Yang besar Rp10.000 Ada yang Rp8.000 ya Untuk pelengkuas Di Rp7.000 yang bagus Dan Rp4.000 yang Yang keduanya ya Untuk salam Itu Rp15.000 Rp5.000 Rp5.000 Untuk serahnya Masih di angka Rp10.000 Sekilo Untuk jeruk lemon Kesilnya di Rp8.000 Untuk jeruk purut Di Rp30.000 Sekilo Untuk harga jeruk purut Mulai dari Rp30.000 Sampai Rp35.000 Untuk harga jeruk purut Itu lagi mahal ya Untuk serah Rp10.000 Dan untuk yang jahe Itu jahe Rp8.000 Sampai Rp10.000 Untuk harga jahe Dan untuk harga timun Di timun dimulai Di Rp3.500 Sampai Rp4.000 Untuk hari ini Kalau kemarin di Rp3.000 Kalau hari ini Rp3.500 Sampai Rp4.000 Kemarin juga sih Ada yang Rp4.000 Ya tergantung dari Barang ya Dan tergantung dari Penjual juga ya Untuk harga timun Hari ini Dan untuk Selanjutnya di Engkowal ya Engkowal itu Karungannya Rp3.000 Untuk karungan Dan untuk yang Dibukanya Rp4.000 Karungan pun ada yang Rp3.500 Juga yang bagusnya Kalau untuk Ini sawi putih ya Di Rp2.500 Sampai Rp3.000 Kalau untuk ketang dieng Yang besarnya Di angka Rp13.000 Dan untuk yang agak kecilnya Di angka Rp11.000 Untuk harga Kentang dieng Mungkin untuk Hari ini ya Yang kosong itu Buncis ya Buncis tidak Kesebut karena Barangnya juga Tidak ada ya Buncis kosong Untuk hari ini Dan mungkin Untuk Informasi hari ini Dicukupkan dulu Sekian Semoga ada Memangfaatnya ya Jangan lupa Videonya Dilaik Dikomen Dan juga Dishare Kepada teman Yang membutuhkan Informasi Harga sejaran Untuk hari ini ya Terima kasih Mohon maaf Bila banyak kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih